Halo game-roos, bersama Gugnielan Guys, gue masih main game itik samkok ya Nah di video kali ini gue mau update dulu nih ya Update-update aja mungkin biar nanti untuk Mungkin showcase-nya atau apa-anya Mungkin nanti di next video aja supaya gak kepanjangan Nah yang penting ya guys ya Disini tuh kalian bisa klik, ada dua ya Disini ada super saya disini Ini yang pasti kalian akan bisa dapetin 10 tiket gratis disini ya Disini dan ada di sebelah kanan bawah sini nih Kalian menuju ke loyang disini lalu kalian ke kiri atas dan ke kanan bawah Ya dua ini nih, disini kalian akan dapet dua tiket gratis Seperti itu, nah sekarang sudah astrologika Ini gue juga baru balik ya dari luar kota Jadi baru sempet update lagi Nah kalau bagi kalian yang mau langsung lihat update-update terbaru Yang bisa gue update itu kalian bisa langsung join aja ke discord ya Link ada di deskripsi, feel free to join Nah disini tuh ada kode-kode juga nih Gue share kode-kode harian nih kalau misalnya ketemu ya Ini anak-anak juga suka share-sharing sih Jadi thank you juga lah buat anak-anak Nah disini gue udah share juga tuh ya Disini yang super sayang ini 10 tiket gratis Nah disini ada apa namanya Ada update-nya ya disini ya Mungkin gue akan coba bacain secara cepet aja Ini karena sudah beberapa hari yang lalu juga Nah disini juga gue mau thank you juga buat kalian yang udah support channel gue selama ini Walaupun kagak dapet reward cash nih ya Untuk yang konten karakter selisih dikit lagi guys Cuman selisih berapa ratus view doang Gue bisa dapetin cash Tapi yaudah lah gue tetep thank you kalian Gue dapetnya ini nih Kalau gue liat-liat nih kalau dirupiahin ya Ini kalau untuk tiketnya aja ini udah 1,2 juta something nih Ya kalau yang 3000 ingotnya ini ya mungkin berapa lah Ya mungkin totalnya bisa 1,5 jutaan lah Kalau misalnya dirupiahin ya Seperti itu thank you dulu Sekalian kita akan gaca brutal untuk yang video kali ini ya Sekalian gue bahas-bahas update yang ada Nah disini juga ada fitur update disini ini per tanggal 5 kemarin ya Udah berarti 4 hari yang lalu Disini dia ada revitalize loyang city Ini buat yang di Apa namanya Buat yang ada di territory war gitu ya Disini new and old I'm in the new Loyang city sporting brand new look for new year Ini dia untuk Chinese New Year gitu ya Main story auto clearing Jadi kalian sudah bisa langsung auto clear aja udah enak banget ya Gak usah kalian satu-satu Disini juga ada recommended insignia added Ke RCMD disini ya Disini ke unlock itu nanti di level 42 Recommended insignia matching Untuk setiap warrior Bisa kalian temuin di recommended Nanti akan kita coba buka ya Disini nih ada recommended insignia Ini aja gue jujur nih gue belum Lihat sih Tapi nanti kita akan coba lah Kita coba lihat ya Disini ada balance adjustment juga Sunce di buff guys ya Sunce yang selama ini Bener-bener mediocre banget Ampas banget Sekarang jadi lumayan Yang pertama tadinya itu dia Di bintang 4 nya itu restore 2 rates Abis bunuh musuh Sekarang dia jadi Abis awakening ya Ini before awakening Ini after awakening Dia akan Skillnya ini Dia ultimate nya itu akan double horizontal rose Jadi mirip kayak skillnya si Goji Lalu artifact tier up level 50 nya ini Sebelumnya nih Kalau musuh lo satu akan deal damage equal 12% dari max HP Ya ampas ya Nah kalau sekarang ini Kalau skill range nya ini background atau double horizontal rose ini akan deal additional damage equal 6 Kalau misalnya yang background doang ya Itu 6% Kalau yang double horizontal rose ini jadi 3% tapi ke semua musuhnya nih Seperti itu oke Dan disini juga dikasih tau Itu the target for each missing enemy nih Equal to segini Jadi kalau misalnya ada musuh yang udah mati Mungkin lebih damage lebih gede ya Seperti itu ya Nah yang kedua disini ada Wei Yan juga Ini di buff juga Ini warga Shu Jadi kalian sekarang mungkin sudah bisa pakai full Shu nih Kan selama ini kan gue masih Recommend ke kalian Jangan pakai full Shu Kurang bagus gitu ya Nah sekarang mungkin udah bisa nih Karena Wei Yan sama Macho di buff ya Kita akan coba lihat skillnya Ini skill Wei Yan nya bener-bener di revamp ya Yang awalnya itu jelek Dia dari deal damage 143 ke 2 enemy Dengan HP yang terbesar Sekarang deal damage nya 143 Ke 2 musuh juga masih sama Dan disini ada apply 1 stack nih 1 stack of stack setback namanya Disini yang notabene reduce damage nya musuh Jadi ngede buff musuh nih 2 musuh yang attack nya paling gede itu Jadi berkurang damage nya guys Reduce dari damage 9% Oke bisa selama 2 ronde Dan disini bisa di stack sampai 3 kali Berarti bisa ngurangin 9 tambah 9 18 Tambah lagi 27% coy Lumayan banget ya Nah di bintang 2 nya Saat ultimate dapet 1 stack setback Nah disini dikasih tau nih ya Bisa 3 kali Nah afternya itu Saat gebuk musuh yang lagi kena Setback effect ini Itu akan nge-restore atau nge-heal HP nya si Wei Yan Jadi dia memang tanker kan Metabene ya Jadi dia makin sustain Di bintang 6 nya When attack warrior under ini restore HP Sekarang jadi Skill target nya dari 2 Sekarang jadi 3 Wow Dan langsung otomatis inflict 1 stack setback Gak pake lama Wow Mantap Jaya guys Wei Yan ya Kepake ya harusnya ya Cuman gue Masih ntar gue akan coba kulik-kulik ya Ada beberapa juga viewer yang minta di review Gitu sekalian gue coba Bener-benerin gitu ya ID Walaupun jujurnya gue suka terlalu Masih agak buta sih Karena belum pake ya Gue masih dalam ini tuh Wei Wu sama si Han ya Han ini paling kurang Fraksi yang paling kurang Cuman kita gak tau nih Nanti kan ada hero-hero tambahan lagi ya Lalu disini ada macau Disini ada skillnya swift meteor Tadinya itu Dari 143 ke horizontal row Lalu Cash damage reduction ke temen yang ada di barisan depan Sekarang Langsung shield all friendly warrior nih Langsung gak pake lama Ini sama ya SOS 43 nya sama persis Dan disini itu ngasih Damage reduction increase ke 8% Dan disini bisa di stack selama 3 kali Jadi muslim main lama nih ya Muslim main lama nih Kalau untuk pertarungan sultan Gak kepake sih hero-hero seperti ini Karena kan Butuh beberapa ronde gitu Buat nge-stack ultimate Lalu disini Bintang 2 nya dari shield effect 12% Jadi Saat temen lu yang lagi dalam kondisi kena shield Itu kegebuk musuh Langsung otomatis nge-heal HP tuh Bisa trigger nya 2 kali Per warrior per ronde Wih mantap ya Bikin temen-temen makin sustain tuh Tentunya Di bintang 6 nya Tadinya Damage reduction ya Restore 1 rate Sekarang menjadi increase shield effectnya Jadi 12% Jadi naikin Efek dari shield tersebut ya Nah disini ada artifact juga nih Tier up nih Tadinya yang 25 Di revamp juga nih Total 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 juga ya Di revampnya nih Yang macau ya Yang tadinya itu Setelah gebuk musuh Dengan normal attack Akan aktif damage reduction shield Buat front row yang Baris depannya sekarang Saat damage reduction shieldnya ini Nyampe ke 3 stack Itu langsung restore 6% Ke semua protect warrior Wow Belum bener musuh main lama sih Tapi by the way Di bintang 50 nya Red damage reduction juga Buat back row warrior ya 2 ronde Sekarang jadi Saat dia digebuk Dia langsung otomatis ngeheal 12% hp Anjay Susah banget matinya ya Nah disini ada holy skill Toon of pure light Disini kasih tau nih Light toon of phantom Debuff will be dispel At the beginning of each round Dikasih tau nya nih Holy skill nya nih ya Oke dan disini ada Eliminate Mutually exclusive relation Between epic Sama legendary They can all be They can all be Equipped By the same warrior After update Tapi cuman yang ini doang nih ya Gak semuanya nih Misalnya kalo Oke nanti ingame nya Gue akan coba kasih liat ya Disini gue ngeping insignia Sama sucu insignia Oke kita langsung menuju Ke ingame nya nih sekarang ya Menuju ke ingame Abis ini kita sekalian Gacha brutal guys Gacha brutality Oke nah disini ada insignia ya Coba kita liat insignia nya nih Insignia Mana tuh insignia Nih insignia beginian ya Jadi yang gue ngeping sama itu Bisa digabung guys Ya kalo yang tai shichi sama ini sih Belum bisa digabung sih so far ya Nih untuk yang ngurangin shekel ini nih Mutually exclusive tuh yang disini ya Misalnya gue mau ganti Misalnya gue mau ganti yang disini Kita switch ke tai shichi gitu ya Harusnya sih gak bisa guys Tai shichi kita coba cari nih Mana tuh tai shichi Tai shichi Eh bisa loh Jadi bisa loh gengs Oh gak bisa kan Can only equip satu same type bag Tuh dikasih tau nya tuh Nah kalo yang gue ingin Guan pink sama sucu Bisa tuh Guan pink sama sucu guys Liatnya tapi dimana tuh Guidance kah Guidance stats Bukan Coba ya Feature preview Bukan Holy skill yang turn of pure light Itu yang mana Yang ini ya Nah ini Dibilangnya sih katanya begitu Tapi sejauh ini sih tetep sih Gue kena stun jebret Langsung bisa Langsung bisa ngilangin sih Jadi holy skill bisa dua kali ya Nah ini tinggal dua ini nih Ini kalo gue saranin Spring sama war ini Mendingan buat artifact dulu Apa ini dulu Kalo menurut gue ini dulu Kalo 6-6in dulu Supaya kebuka holy big bang ya Holy bang Big bang gue udah sempet bahas juga Kalian bisa liat di video gue Atau mungkin di discord aja guys Kalo kalian mau Secara cepet share nya gitu ya Liat-liat Nah yang guan pink ini Yang gue bingung nih gengs Dimana nih gengs Karir titel Battle log Gallery Nah disini kah Insignia Nah ini dia nih Kita liat ya Guan pink sama tadi Guan pink insignia sama sucu Nah ini sucu dulu nih Sucu Damage plus 10% Sama guan pink Guan pink Mana tuh guan pink Ini yang universal ya Sucu Guan yin pink Bukan ya guan pink doang Soalnya ya guan pink Mana tuh guan pink Hah Ini kan gak mungkin Apa di W exclusive Guan pink Mana guan pink Kagak ada bosq Guan yin pink kali ya Ini ada jianggan sama dongbai Coba Jianggan Dongbai Itu di universal ya Nih Dongbai Dongbai ini kan damage reduction sama jianggan Mana jianggan Epic insignia Nah epic berarti yang ini guys Jianggan Nah ini dia nih Oh itu guan pink nih Ini guan pink Nah Damage reduction 5% Sama damage reduction 10% Ini bisa digabung Sama yang guan pink nih Damage plus 5% Sama si Sucu Tuh 10% Jadi bisa digabung Tadinya gak bisa Sama satu lagi Lingtong Mana nih lingtong Lingtong Dimana ke anda Wah ada gengs Oh itu lingtong sama sang jauh Sang jauh Sorry guys Sang jauh Increase critical hit Berarti harusnya lingtong juga nih Tuh 5% ini setengahnya Jadi bisa kalian gabungin ya Sekarang ya Seperti itu tuh Oke Lanjut lagi nih Bis udah gue bahas Treasure udah gue bahas Sekarang ke Yang rekomendasinya nih Dari si Dari si Ini nih Nah ini ada rekomendasi line up Sekarang ada rekomendasi insignia Dikas tau nih Core insignia Misalnya nih Ya misalnya si Mai Nah berarti lu masih pasangnya si Dian Wei Tuh Core insignia Standarnya nih Kalian bisa isi pake ini Premium nih Kalian bisa pake ini Seperti itu ya Jadi disini kalian enak nih Bisa Bisa cek-cek Misalnya kalian pake cao-cao Yang cocok apa ya Nah ini cao-zi Sama si cao-cao Sama si cao-cong Tuh Kayak gitu tuh Ini memang bener-bener Men-support skillnya si Cao-cao itu sendiri Oke misalnya kita Gue mau liat nih Yang Wu ya Gue rasa semua Wu Pastinya ada unrestrainednya nih Paling penting soalnya nih Luxun unrestrained Tuh Unrestrained ya Ini udah gak ada nih Si Dasiao ini gak perlu unrestrained Karena memang gak perlu ulti kan Cepet-cepet Sunce perlu Zoyu perlu Nah ini udah gak perlu Ini kan support ya Kalau yang support-support tuh gak perlu guys Lebih butuhnya Swan Brothers Supaya digebuk gak cepet mati Nah ini misalnya kita Zota Ini pasti ada Steel S Mountain Gue yakin nih di core-nya nih Core Insignia Tuh Steel S Mountain kan Disuruhnya kan Karena memang Posisi tanker Mesti ada ini Gak ada ini Gak kepake Coy tanker Nah disini juga ada Unrestrained juga tuh Sama tuh Sama plan before action Seperti itu guys Oke Ini unrestrained Nama plan before action Ini memang gabungan sih ya Yang ini ngurangin Shekel langsung 2 Yang ini Setiap berkurang Langsung restore 1 rage Cocok nih 2 ya Digabung ya Seperti itu Jadi kalian bisa nih Liat-liat dari Def fix ya Atau def Apa namanya Rekomendasi Nah sekarang kita akan Langsung saja gacha brutal Gengs Gue ada 178 Udah banyak banget Gue udah tabung ya Disini kita butuhnya 3 hero ini Langsung saja gengs Tanpa berlama-lama gengs Let's go Gue akan skip-skip aja ya Biar durasinya gak kepanjangan Nanti showcase Untuk si Sunce Untuk yang lain-lain itu Mungkin akan gue coba share Di next video aja ya Biar gak kepanjangan nih guys Dong cuwo Let's go Udah dapet 1 ya Chao Ren Masih red off Kita sudah di 94 per 300 Ini masih jauh sih Semoga aja dapetnya tuh Jangan sampai di 300 lah ya Kalau sampai di 300 Gue kemarin-kemarin Dapetnya di 300 cuy Oke Dapet Zhang Chun Hua Oke Sisanya tinggal sih Zou Yu gengs Sucu Let's go Dong Bai Oke Ayo dong merah dong Merah dong Please dong 144 guys Masih belum Masih belum gengs 154 Duh separuh jalan Let's go Oke Zong 164 Lihat ya Kalian lihat ya Kokian gue nih Belum dapet juga guys Zou Yu nya guys Ancir 184 Oke dapet 2 kuning Yan Wei sama Ganing Ya 194 per 300 gengs Satu-satu dulu gengs Sampai 6 ya Sampai 6 dulu gengs Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Oke 200 per 300 Dan masih belum ada tanda-tanda cuy Belum ada tanda-tanda cuy Ya Belum ada tanda-tanda nih Lanjut Let's go Ayo Nggak keluar disini nih Kalau dapet merah Keluar ya disini nih Rongrong Let's go 210 Sisanya 40 ya 40 berarti gue di 250 nih Dapet gak kira-kira nih Apa di PT Nah Jangan kasihnya sugeri yang cuy Cire 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 Speechless gue coba ya Kali hoki nih disini nih Ayo dong please Lagi Keluar Aduh Lemes gengs Lemes gengs Terakhir Ya Seperti itulah guys ya Terkadang kehokiannya gue guys Semoga kalian lebih hoki dari gue ya guys ya Semoga lebih hoki dari gue guys Oke Disini sudah ada ini juga nih 46 ya Mungkin dapet merah disini ya Walaupun gue belum pernah nih Seumur-umur Coba aja guys Boom The Fallen Star Will shine Hah TH lagi Oke dapet beberapa Monyet ya Nah Nggak ada merah disini Belum ada merah Oke Kita langsung menuju ke si Jiangchennya nih ya Kita kebukin guys Kita kebukin guys Ada merah gak nih kira-kira nih Hah Oke Ayo Ayo dong gue Gear merah satu pun belum ada loh cuy Dia anjir ada si Siek main juga Tapi kok TH ya doi mainnya Ini Hoki-nya ternyata di gear kali ini cuy Kali ini ternyata hoki-nya di gear Bos Q Akhirnya merah pertama gue cuy Langsung kita equip Anjir Namanya 263 ribu Anjir Greget banget Bos Q Pake banget Bos Q Gregetnya Oke dapet lagi Yang kuning Langsung Oke nice Langsung kita equip lagi ya Tambahin 95 ribu Perah lagi loh Enggak Enggak Ini udah bersyukur sih Walaupun tadi di gacha brutalnya No comment guys Kita langsung menuju ke Bentar Kita lihat dulu nih Kita butuhnya apa ya Kita butuhnya apa gengs Kita butuhnya apa gengs Di treasure Di sidekick Ini sudah ada satu Ini dua Ini lah ya Healer Kayaknya gak perlu healer sih Support lah ya Support lah Kita kan pake support ya Apa mendingan dragon lagi gengs Apa mendingan dragon lagi gengs Dragon kan gue sudah dapet Ini dua biji Ini gue dapet ini dua biji loh guys Gokil gak Ini apply Oh ini makin sakit Damagenya Ini carry Makin sakit juga Nah ini gak kepake banget nih ya Ini gak kepake banget guys Oke Yang ini Nah ini juga makin pedes nih ya Oke Kita coba mungkin yang Support apa ya Support apa gengs Nih yang kayak gini Gini kan lumayan ya Kita support lah ya Support lah guys Let's go nih ya White tiger drawing guys Let's go guys Kita ada tiga kali Let's go Oke Lagi Oke epic Merah lo Aduh Gak merah gengs Kita hilangin aja nih Gak kepake kan Split Bisa sekali lagi guys Ayo Tidak ada yang bersyukur ya Hap Aduh Aduh Lagi kita split lagi Coba Dapet yang sebelah kiri Gak kira-kira Nah Sekali lagi cuy Let's go Gila Dah Dah Berarti memang Lagi gak hokinya disitu ya Yang ini Seperti biasa guys Seperti biasa ya Disini ada Seperti biasa Sekarang disini Kalian wajib Ngegasuh Untuk dapetin 2500 ini terus Dan disini Cuman 2 hari Yang kali ini ya Disini tuh Juga makin banyak nih Jadi 1 hari tuh Dia ada 10 ronde cuy Dia per 2 jam sekali Ini sekarang Rata-rata per 2 jam sekali sih Ini 2 jam 2 jam Ini 6 jam 2 jam 6 jam Terus 2 jam Terus ke bawah tuh Tiap 2 jam Login Gacha sekali cuy Buat nanti ngegas ya Itu yang Udah paling optimalnya sih Seperti itu aja lah guys ya Sudah mau 20 menit juga nih Sorry kepanjangan Semoga gacanya hoki Yang juga terus main gamenya Jangan lupa besar pembak komen Jangan juga lanjutkan klik kasihnya Supaya kalian gak ketinggalan Info-info yang sebenarnya Sementara game ini Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao